selamat pagi teman-teman semua kembali lagi di channel kita mas Tio KDR oke teman-teman saya ucapkan terima kasih yang masih setia dan masih stay on di channel kita pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial jadi informasi pada pagi hari ini yaitu bagaimana cara mencari dan mencetak NISN secara online nah sebenarnya apa sih sebenarnya NISN itu jadi NISN itu adalah nomor induk siswa nasional jadi ini NISN itu adalah nomor induk siswa nasional nah nomor induk siswa nasional ya ini harus dimiliki ya ini harus dimiliki sejak paut seharusnya ya jadi sejak paut jadi sejak paut dari SD nah sorry TK nanti ada SD dan seterusnya mungkin sampai di SMA atau SMK ya jadi nanti semuanya sama ya samanya apa jadi NISN itu nanti harusnya hanya satu saja ya satu NISN jadi atinan nanti NISN itu sejak dari paut mungkin dari TK SD sampai di jenjang SMA atau SMK jadi NISNnya hanya satu ya jadi NISNnya hanya satu nah nanti bagaimana biasanya ada siswa itu yang NISNnya berbeda ya mungkin dari SD itu naik ke SMP itu berbeda mungkin ada yang dari SMP ke SMA atau SMKnya itu berbeda nanti bagaimana cara melakukan pembetulan ya pembetulan datanya itu bagaimana nanti akan kita bahas di video berikutnya ya jadi yang akan kita bahas yaitu cara mencari dan mencinta NISN secara online mungkin dari teman-teman masih ada yang ditanyakan mungkin ada saat pendataan itu juga diminta NISNnya nah apakah NISN kita itu betul yang sudah kita inputkan itu benar nah itu bagaimana cara melihatnya nanti kita akan jelaskan di sini nah tapi sebelum kesana kita harus menyiapkan beberapa data dulu ya karena kita akan melihat secara real time atau secara online maka kita perlu menyiapkan beberapa data ya jadi yang pertama adalah NISN nah ini nanti dalam pengecekan NISN ini nanti ada dua ya jadi ada yang sudah tahu NISNnya ada yang belum ya jadi siswa itu nanti sudah ada yang tahu NISNnya dan juga ada yang belum nah nanti kalau yang sudah tahu itu nanti cukup menggunakan ini saja ini saya kasih nomor ya ya nanti lebih mudah nah ini kita kasih nomor saja nah ini seperti ini ya jadi bagi siswa yang sudah tahu NISNnya itu nanti cukup menggunakan 2G ya jadi yang sudah tahu nanti cukup menggunakan nomor 1 dan nomor 5 ya ingat ya jadi siswa yang sudah tahu NISNnya ya NISNnya hanya menggunakan ini menggunakan nomor 1 dan 5 ya jadi nomor 1 dan 5 ini saja jadi untuk bagaimana cara mencetak dan mencari NISN itu nanti hanya menggunakan nomor 1 dan nomor 5 nah tapi bagaimana ketika siswa itu belum tahu NISNnya ya belum tahu NISNnya itu bagaimana cara melihatnya ya jadi ketika siswa itu belum tahu NISNnya maka gunakan nah ini nomor berapa nomor 2 3 eh nomor 2 sampai dengan nomor 5 ini ya jadi yang sudah tahu NISNnya cukup menggunakan nomor 1 dan nomor 5 dan yang belum tahu NISNnya itu berapa bisa menggunakan nomor 2 sampai dengan nomor 5 jadi nanti ada 2 cara ya nah bagaimana cara melihatnya langsung saja kita akan memberikan eh tutorialnya oke nah caranya sama kita buka di google chrome ya boleh menggunakan firefox boleh menggunakan mungkin opera dan lain-lainnya ya hari ini kita memberikan menggunakan google chrome google chrome oke ya pertama jadi kita tidak usah selisirit ya mungkin kalau menghafalkan apa istilahnya alamat linknya susah nah ini diketik saja seperti ini ya jadi diketik saja NISN seperti ini nanti biarkan google yang akan melakukan pencarian ya nah seperti ini ini kita ambil yang paling atas yang ini ya nomor induk siswa nasional ya pengertian nomor induk siswa nasional adalah kode pengenal identitas siswa ya ini ya yang dilakukan secara online nah ini yang dimiliki yang dibuatkan oleh pusat data dan statistik ya nanti kalau sudah muncul seperti ini klik saja yang paling atas ya ini klik saja yang paling atas nah disini ya kita klik saja close nah ini ya jadi pengertian NISN ya pengertian nomor induk siswa nasional adalah kode pengenal identitas siswa yang bersifat unik artinya kalau unik itu tidak ada yang sama standar dan berlaku sepanjang masa ini ya yang dapat memindahkan satu siswa dengan siswa lainnya di seluruh sekolah Indonesia dan sekolah dan sekolah Indonesia di luar negeri ya nomor induk siswa nasional itu diberikan kepada siswa pertanjidik yang bersekolah di pendidikan yang memiliki NPSN ya NPSN itu adalah nomor pokok siswa nomor pokok sekolah nasional ya jadi NPSN dan terdaftar di referensi kemen-dibut sistem pengelolaan NISN secara nasional oleh PDSPK ya jadi pusat data dan statistik pendidikan dan kebudayaan PDSPK kemen-dibut yang merupakan bagian dari program DAPODIC atau data pokok nasional kemen-dibut pendidikan dan kebudayaan ya hasil dari proses pemberian kode identifikasi oleh PDSPK ditampilkan secara terbuka dalam batasan tertentu melalui situs ini ya ini ya nsn.data.camp.dibut.go.id ya nanti silahkan dibaca-baca sendiri ya nah kita akan fokus bagaimana cara melakukan pencarian NISN ya pencarian ini dilakukan secara online dan real time ya ingat ya kalau kita sudah tahu NISN-nya berarti kita hanya menggunakan poin berapa poin 1 dan 5 ya jadi hanya menggunakan poin 1 dan 5 NISN-nya berapa nah terus nama ibu kandungnya siapa ya akan kita coba nah perhatikan ya ini cara melihat NISN jadi nanti bagaimana cara mencetaknya akan kita jelaskan sekalian ya NISN-nya berapa kita masukkan disini ya jangan lupa NISN itu harus wajib 10 digit ya NISN adalah 10 digit ya misalkan kita masukkan 0 ini nah ini ibu kandungnya silahkan dimasukkan nah ingat ya bahwa ibu kandung itu nanti bisa menggunakan huruf kecil semua bisa menggunakan huruf besar semua tetapi dalam penulisan itu wajib ya jadi nama ibu kandung ini wajib sama persis ya sama persis ejaknya ini tidak boleh berbeda kalau misalkan nanti ada spasi ya itu harus spasi kalau misalkan ganding ya harus ganding ya jadi persis ejaknya tidak boleh berbeda nanti kalau berbeda maka dianggap dua orang yang berbeda ya ini namanya kita ketikan nama ibu kandungnya setiap ini kita masukkan kode capta kode capta ini adalah ini ya kita masukkan di bawah sini nah seperti ini ya kita klik cari data nah maka akan muncul datanya akan muncul seperti ini ya ini adalah NISN yang sudah muncul secara online ya seperti ini ini NISNnya ini namanya ini tempat tanggal lahir ini tanggal lahirnya ini jenis kelaminnya ini status aktif nah pastikan nomor NISN itu sama di semua jenjang jadi nanti jenjangnya baik dari mungkin yang mulai dari SD biasanya teman-teman itu yang kebanyakan juga SD mungkin kalau sudah TK ya bisa dicek mungkin dari TK SD sampai dengan mungkin sampai di sekolah terakhir sekolah terakhir misalkan katakanlah SMA jadi nanti NISNnya harus sama ya terus nanti namanya juga diperhatikan namanya juga harus sama ya jadi namanya juga harus persis sesuai dengan yang ada di IJASAH ya di IJASAH atau juga biasanya di SKHUN ya PUSDATIN SETIJEN KEMDIKBUT ini perubahan dari BDSPK ya sekarang ada perubahan PUSDATIN SETIJEN KEMDIKBUT hanya berubah namanya saja ya jadi nanti bagaimana pak cara mencetaknya ya jadi ini yang sudah NISNnya sudah ada di KEMDIKBUT ya jadi bisa real time nah terus bagaimana cara mencetaknya itu cukup mudah ya ini di CTRL-P saja seperti ini ya di CTRL-P nah seperti ini ya ini jangan lupa ini kalau yang sudah sering menggunakan printer maka akan muncul printernya tetapi kita akan menjadi simpan save as PDF ya save as PDF jadi disimpan secara PDF ya kalau sudah seperti ini yang disini marginnya marginnya ini biarkan default packnya biarkan all papernya ini biarkan jadi semuanya biarkan default yang dirubahnya destinationnya saja ini destinationnya ini diganti save as PDF jadi kita simpan nanti dalam bentuk PDF kita klik save satu kita ada disini ya contoh cetak NISN NISN secara online nah seperti ini eh sorry ini secara online ya kita klik save nah kita akan buka nah kita akan buka disini hmm nah tadi oh ini ya contoh cetak NISN secara online nah maka kita sudah memiliki file NISN secara online dalam bentuk PDF lainnya yang ini bisa dicetak ya ini bisa dicetak jadi tampilannya sama persis dengan yang ada disini ya sama persis tapi ini bisa tersimpan dalam bentuk PDF nah ini silahkan mungkin bagi yang memerlukan ya ini bisa dicetak ya mungkin bisa dicetak nah ini sudah sah atau sudah resmi ya ini dicetak mungkin kalau ada pendataan silahkan mengumpulkan NISN Anda nah ini bisa ini bisa di screenshot bisa dicetak dan juga bisa di disimpan bisa disimpan dalam HP atau mungkin yang lainnya ya seperti itu nah terus yang nomor 2 oke yang nomor 2 ini bagaimana jika kita belum tahu NISN kita jadi kita tidak tahu NISN kita itu berapa nah terus bagaimana caranya ya bagaimana cara mengeceknya oke kita gunakan nomor 2 sampai dengan 5 ya kita harus memiliki nama siswa nama siswa ini juga harus wajib persis ejaannya jadi tidak boleh tidak boleh berbeda jadi harus sama ya jadi ejaannya juga wajib persis jadi tidak boleh berbeda kalau misalkan nanti sepasi ya sepasi kalau misalkan dia gabung atau gandeng juga harus gandeng ya ini ya jadi kita gunakan bagaimana jika kita belum tahu NISN kita ya caranya ini kita menggunakan nomor 2 sampai dengan nomor 5 ya data yang perlu disiapkan dalam ini nah caranya bagaimana kita tetap sama ke sini ya jadi kita sama ke sini ini tadi yang sudah tahu NISN-nya sekarang kalau kita belum tahu NISN-nya kita klik di sini ya pencarian nama klik saja nah di sini ya jadi pencarian nama karena kita belum tahu NISN kita itu berapa nanti tampilannya hampir sama persis dengan yang tadi cuma ada berbedaan di kolomnya saja ya kalau tadi kita hanya menggunakan NISN dan nama ibu nah kalau ini karena kita belum tahu NISN kita maka kita menggunakan ini ada beberapa field data yang harus diisi ya tadi ini ada nama siswa tempat lahir dan tanggal lahir plus nama ibu oke langsung saja kita akan mencobanya ya jadi yang tadi yang sudah tahu NISN-nya sekarang kita belum tahu NISN-nya ya misalkan kita coba saja misalnya seperti ini Aan Roma Rianto misalkan seperti ini ya tempat tanggal lahir nah ini kita cari nah perhatikan ini semua datanya harus persis ya tidak boleh keliru nah ini ini silahkan dimasukkan tanggal lahirnya kalau misalkan mau diketik boleh jadi ini diketik yang pertama adalah tahunnya lahir dulu ya jadi tahun nanti terus bulan seperti ini nah terus seperti ini jadi kita menggunakan di balik ya ini terus di klik yang ini jadi dimulai dari tahun ya tahun bulan baru tanggal nah kalau sudah silahkan dimasukkan nama ibunya ya misalkan ibunya siapa misalkan sebenarnya ini adalah nama ibu kandung ya nah perhatikan ini nanti untuk penulisan nama semuanya jadi semuanya itu tidak boleh berbeda harus semuanya sama misalkan nanti ada koma ya koma kalau misalkan mungkin namanya ada titik-titik jadi harus sama persis tidak boleh ada yang berbeda nah kalau sudah kita masukkan disini kode captanya ya kode captanya ini dimasukkan hurufnya apa saja ya setelah semua dimasukkan silahkan klik cari data ini silahkan di klik ya klik cari data nah nah ketika semua datanya itu sudah sama persis maka hasilnya akan muncul ya hasil pencarian nama jadi ini menggunakan nama artinya ini kita belum tahu NISN kita itu tadi berapa ya jadi ada tahap 1 ada tahap 2 yang tahap 1 itu nanti kita sudah tahu NISN kita yang tahap 2 ini kita belum tahu NISN kita ya kalau kita cek berdasarkan nama maka dia datanya akan muncul seperti ini ya jadi tampilnya sama persis lah nanti bagaimana pak misalkan data saya tidak ditemukan misalkan menggunakan pencarian nama ya itu mungkin ada perbedaan nanti silahkan dicek aja di NISN atau di SKHU nya nah kalau misalkan nanti dicari disini kok tidak ketemu ya misalkan dicari NISN nya dan namanya tidak ketemu nanti silahkan menghubungi operator dapodiknya ya jadi operator dapodik di sekolah silahkan ditanyakan pak NISN saya berapa nanti operator dapodik pasti akan tahu ya jadi NISN sisanya berapa karena semua data ini ya referensi data kemdikbud.go.id ini nanti semua datanya diambil dari data dapodik ya atau data pokok pendidikan ya jadi yang pertama adalah mencari NISN yang sudah tahu NISN nya ini yang kedua mencari NISN ketika kita belum tahu NISN kita jadi mencari nama mencari NISN dengan menggunakan nama nama siswa dan nanti beberapa informasi data yang diperlukan ya tapi yang perlu diingat adalah ingat penulisan nama harus apa ya harus sesuai jadi artinya ini semua datanya harus sama dengan yang ada di dapodik nanti kalau misalkan dicari berulang-ulang tidak ketemu lah kemungkinan ada kesalahan ejaan atau ada kesalahan penulisan ya mungkin ini Roma Rianto mungkin ini gandeng ya mungkin ada yang sepasi atau mungkin nama ibunya ibunya mungkin nama ibunya terlalu panjang disitu mungkin ada sepasi ada yang gandeng itu nanti silahkan disesuaikan ya lantas bagaimana cara mengeprintnya atau mencetaknya itu sama ditekan aja ctrl T seperti ini nah nanti akan muncul seperti ini nah ini sama ya nah atau mungkin disini bisa di klik kanan ya kalau pakai laptop mungkin pakai mouse ini bisa di klik print nanti kalau pakai api bisa di screenshot juga boleh ya sama ini klik kanan ini aja di klik print nah seperti ini ya ini yang sini nanti dibiarkan saja destinasi nya destination ini perhatikan pasti menggunakan save as pdf jadi kita akan menyimpan ini dalam bentuk pdf ini e-pack dibiarkan default paper per sheet juga default margin dan semuanya default kalau itu kita klik save seperti ini nah kita masukkan disini e-m contoh mencari dan mencetak nsn menggunakan nama siswa ini kita enter kita ya kita akan coba dibuka nah ini ya e-m mana tadi ini ini nah ini nomor indio ini contoh mencari e-m dan mencetak nsn menggunakan nama kita cari detail dulu nah ini ya ini contoh mencari dan mencetak nsn menggunakan nama siswa ini kalau kita buka seperti ini nah kalau kita buka seperti ini maka sama ya jadi hasilnya sama sama sesuai dengan yang ada disini seperti itu ya teman-teman jadi ada yang sudah tahu nsnnya jadi nanti yang sudah tahu nsnnya bisa menggunakan nomor 1 dan 5 bagi yang belum tahu nsnnya silahkan menggunakan nomor 2 sampai dengan 5 nah terus nanti yang sudah memiliki printout seperti ini ya sudah memiliki apa istilahnya sudah disimpan dalam bentuk pdf seperti ini nanti silahkan ini boleh dicetak boleh disimpan nanti jika diperlukan sewaktu-waktu misalkan untuk pendataan dan yang lain-lain ya karena ini mungkin nanti ketika Anda mungkin bekerja ya biasanya yang mungkin di poli tni atau mungkin di lain-lainnya itu juga memerlukan data nsn seperti itu teman-teman semoga bermanfaat untuk kita semua bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini jangan lupa klik tombol subscribe ya dan silahkan bunyikan lonceng notifikasinya biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita oke teman-teman cukup sekian saja informasi yang dapat saya sampaikan saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam memberikan informasi ini saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax